Halo guys, selamat datang kembali di channel Sonya Cam TV Semoga kebar kalian baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah cerita yang berjudul Dan tentunya saya berharap dukungan dari teman-teman agar channel ini bisa berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tanpa basi-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alut ceritanya Film dihualin dengan seorang gadis yang bernama Nina Nina dan suaminya kita panggil saja namanya Teddy Mereka berdua mengalami masalah yang cukup serius Mereka telah telat membayar pinjaman dari bank Dan skenario terburuknya, apartemen mereka akan disita oleh bank Teddy bekerja sebagai guru sampingan di salah satu universitas Teddy juga bekerja sebagai pemanutur pariwisata, terutama dari China Dan Nina masih kuliah Dia adalah Lara sahabatnya Nina Sin lalu beralih kepada seorang pria kita panggil saja namanya Sony Dan dia adalah istrinya kita panggil saja namanya Lisa Pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak Teddy lalu merekomendasikan istrinya untuk menjadi penerjemah di tempat mereka meminjam uang Karena sang presiden atau sang pemilik bank akan melakukan pertemuan dengan orang China Dan Nina fahsi dalam bahasa China Singkat cerita, Sony, Nina dan orang-orang China akhirnya bertemu By the way, ini pertemuan kedua Sony dan Nina Mereka sebelumnya pernah bertemu di jalan Tiga jam telah berlalu Orang China itu pun pergi Namun Sony tetap meminta Nina untuk menemaninya seharian Malam harinya, Sony lalu mengajak Nina untuk bermantapan dengannya Namun Nina menolaknya dan lalu pergi Tiga hari telah berlalu Sony selalu terbayang-bayang wajah Nina Sony melihat rekaman CCTV hanya untuk bisa melihat wajah Nina Pagi harinya, Teddy meranyakan tentang pinjaman dari bank Apakah pihak bank akan memberikan waktu lebih lama bagi mereka Nina mengatakan kalau dirinya lupa untuk membicarakan masalah hutang itu Siang harinya, Nina dan sahabatnya yaitu Lara Mereka saling membagi cerita satu sama lain Teddy mendapat surat kembali dari bank Kalau ini sudah jatuh tempo Pihak bank akan segera menyita apartemen Teddy dan Nina Nina yang dalam keadaan pusing memilih untuk pergi ke perpustakaan Di sana, Nina melihat foto Sony Dan ternyata, Sony adalah penyumbang terbesar di perpustakaan ini Nina yang sudah dalam keadaan putus asa Nina lalu menelpon Sony Hingga pada akhirnya, Nina setuju untuk bermantapan dengan Sony Dengan satu syarat, pihak bank akan memberikan waktu serta mengurangi bunganya Pada malam itu pun, mereka berdua bermantapan By the way, Lisa telah mengetahui kalau suaminya telah berselingkuh Tentu saja, Lisa marah karena suaminya telah berselingkuh Namun Lisa tidak bisa berbuat apa-apa Karena semua kemewahan yang dia nikmati hasil dari kerja keras Sementara itu, suami Nina sangat senang karena pihak bank memberikan waktu serta mengurangi bunganya By the way, di sini Sang suami belum tahu kalau istrinya telah bermantapan dengan Sony Seminggu sekali, Nina harus memberikan jatah kepada Sony Teddy mulai menyadari kalau sikap istrinya akhir-akhir ini telah berubah Teddy lalu membawa Nina ke rumah sakit Kata sang dokter, Nina mengalami stres baik itu dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga Dokter menyarankan Teddy untuk lebih memberikan perhatian lebih kepada Nina By the way, ini sudah dua minggu Sony tidak mengabari Nina Dikarenakan putranya yang sedang sakit Malam harinya, Teddy mencoba mengajak Nina untuk bermantapan Namun Nina menolaknya dengan alasan dia capek Tanpa disadari, Nina mengatakan kalau dirinya telah tidur dengan pria lain Demi mendapatkan waktu dari bank Dengan kata lain, Nina bermantapan dengan Sony Nina lalu menelpon Sony Singkat cerita, Sony lalu memberikan rumah untuk ditempati oleh Nina Seperti biasa, setiap satu minggu sekali Sony meminta jatah kepada Nina Sementara itu, Lara memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hati Teddy Hari demi hari telah berlalu Nina mulai merasa bosan hidup di dalam rumah Dan hanya mendapatkan jatah seminggu sekali Malam harinya, Teddy mendatangi rumah Nina Teddy yang masih mencintai Nina Di malam itu, Teddy memaksa Nina untuk bermantapan dengannya Singkat cerita, Teddy dihajar oleh orang-orang yang tidak dikenal Sony lalu mengatakan kepada Lisa Kalau Nina ingin punya anak dari Sony Lisa hanya mengatakan Lakukan apapun yang kau suka Tidak ada satupun yang bisa menghentikanmu Pagi harinya, Teddy berusaha untuk membunuh Sony Beruntunglah Nina menghentikan tindakan bodoh Teddy Kalau tidak, pengawal beribadi Sony sudah pasti menembak Teddy Bertahun-tahun telah berlalu Nina telah menikah dengan Sony Dan dia telah punya satu orang anak Teddy kembali menemui Sony dan Nina Namun Sony tidak ingat dengan Teddy Nina dan Teddy mulai mengobrol Hingga akhirnya mereka berdua pergi ke hotel untuk bermantapan Dan film pun selesai Semoga kalian semua terhibur dengan alu ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!